Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Lombang Kali ini kita akan nge-build lagi buat subscriber Sebenernya bukan subscriber sih Masih temen Tapi temen juga nge-sub Jadi ya technically masih sama lah ya Masih subscriber juga Jadi temen tuh pengen minta build yang gak terlalu mahal sih Jadi kita total build sekarang itu ada di sekitaran 15 jutaan Penggunaan utamanya itu buat editing Karena emang dia pilot drone Dan sering banget ke-review footage Footage dronenya Dan kadang-kadang sedikit editing Jadi makanya kita pilihin buat Ya buat mumpuni lah Buat ngedit-ngedit yang agak berat Oke di tema build kali ini kita pilihnya All white Jadi semuanya bener-bener putih Jadi motherboard kita milih putih RAM juga kita milih putih GPU juga kita pilih yang warna putih Coolernya warna putih Power supply sih gak ya Terus kita pake cable extension juga warna putih Dan kita pake casing yang warna putih Ini kita pake Montech RA100 Yang RGB Jadi ini udah pre-install 4 buah fan Di dalam casing ini Udah RGB Dengan harga yang cukup kompetitif ya Di harga Rp800.000 Luar biasa banget Udah dapet 4 fan ARGB Yang biasanya harganya itu disekitaran Seratusan Dan ini udah dapet bonus casing Udah gitu Si tempered glassnya ini pake SWV Jadi lebih Ya lebih estetik Begitulah Oke pertama-tama Kita langsung aja Dari prosesor Untuk prosesornya kita pilih Dari Intel Ini Intel i5 13500 Yang non-F ya Jadi ini ada integrated graphicsnya Kenapa kita pilih ini Karena Intel QuickSync Kepake banget buat para editor Jadi untuk para editor sebenernya Lebih baik milih Intel Karena dia punya Intel QuickSync Buat nge-decode dan nge-encode H265 Codecnya Untuk jumlah coresnya Dia udah ada 14 cores Jadi 6 coresnya yang performance 8 coresnya yang efisien Lalu udah Dilengkapi juga Udah sama 20 thread Jadi yang hyper thread itu Yang cuman performance scorenya aja Jadi 16x2 itu 12 Ditambah 8 Yang efisien corenya itu Jadi total Trendnya itu ada di 20 Lalu si coresnya itu ada di 14 Lalu kita ke motherboard Nah untuk motherboardnya Kita pake dari Asrock Ini B760M Pro RS D4 Maksudnya mainnya masih DDR4 ya Kenapa kita gak ke DDR5 Karena budgetnya juga gak terlalu Fleksibel banget sih Jadi makanya kita pilih DDR4 aja Untuk ini masih udah Cukup banget ya Untuk udah support Intel Gen 12 Dan Gen 13 Karena kita pake Intel Gen 13 disini LGA1700 Chipsetnya B760 Ya gak bisa nge-overclock Power face-nya juga Udah cukup lumayan ya Ada 7 plus 1 plus 1 Jadi totalnya ada 9 Ya masih Cukup lah Buat nge-handle Si evening money Lalu untuk Bagian input-outputnya Juga ya Bisa dibilang lumayan lah ya Ada USB 3-nya 3 Terus ada USB-C Terus ada USB 2-nya 2 Terus ada PS2 port ya Masih musim ya Oke begitu dari Motherboard Langsung kita ke RAM Nah untuk RAM yang kita pilih Dari Apacar Knox series Yang ARGB Ini masih ada DR4 Dia speednya di 3200 Kenapa kita pilih 3200 Karena emang Gak bakalan running juga Kalau di 3600 ya Kayaknya disini Jadi kita pilihnya Yang 3200 aja Kapasitasnya Di 32GB Mengingat lagi Ini yang bakal pake Temen saya Editor Jadi butuh banget RAM yang gede Yang pastinya Lalu untuk storage-nya Untuk main storage Kita pake Dari Clef Ini adalah Crash 730 Ini masih Gen 3 ya Tapi speednya Udah cukup lumayan Udah ada di RAM-nya juga Jadi lebih Sat-sat lah Si performanya Dan Si kapasitasnya Dia ada di 512GB Jadi ini Peruntukannya Hanya untuk sistem Dan program-program Aja Lalu untuk Si storage yang keduanya Kita pake Clef juga Yang crash C710 Ini yang seri Yang di RAM-lessnya Kita pake Kapasitas 1TB Karena ini Berfungsinya Buat nyimpen-nyimpen Data aja sih Oke lalu kita ke GPU-nya Untuk GPU-nya Kita pilih Pake Nvidia RTX 3070 Yes Ini barang second Tapi udah di test Yang pasti aman Temperaturnya mentok Di 75 Jadi masih oke banget Dia memiliki VRAM-nya Cuman di 8GB Ya mungkin agak Constraint sih Untuk di games-games AAA sekarang Tapi it's oke Karena emang Gak terlalu fokus banget Di gaming sih Yang penting Bisa ngejalanin program Editing Dan bisa Sekalian gaming Jadi RTX 3070 Udah cukup banget TNDP Udah mentok kanan 1440 Bisa mentok kanan Lalu untuk CPU coolernya Nanti si prosesor Intel ini Bakalan didiginin Oleh ID cooling Auroflow X240 EVO Snow Panjang banget ya Yang penting Ya pokoknya mah ID cooling 240 mili Warnanya putih Untuk performa coolingnya Ya bisa dibilang Cukup-cukup aja lah ya Di kelasan 240 Yang pasti masih bisa Ngedinginin Sekitar 150 Watt Lalu terakhir Untuk power supply-nya Kita pake Deepcool PK 650D Ini lagi heboh-hebohnya Di forum Karena Jadi salah satu Pilihan Kalau mendang-mending Jadi Ini banyak banget Dibeli Harganya juga cukup Kompetitif ya Daripada yang Sayangan-sayangannya Ya dengan Dengan kompetitor-kompetitornya Ini masih bisa Termasuk Harganya cukup murah Jadi Salah satu alasannya Ya kita pilihnya ini Harganya termurah Terus Kualitasnya juga oke Kapasitornya Walaupun bukan dari Jepang Masih dari Taiwan Tapi ini masih Masuk kategori Yang cukup bagus ya Kapasitor Taiwan-nya Bukan yang kapasitor Yang gak ngerti Apa itu Jadi Secara Jeroannya Proteksinya juga Udah bagus Terus Udah Dapet sertifikasi 80 bronze Jadi yang pasti Cukuplah Buat nge-handle Semua Load Di Sistem ini Oke Yang terakhir Kita berpindah Ke casing Untuk casing yang kita pake Disini adalah Dari Montek R100 ARGB Yang warna putih Nah di casing ini Kita udah dikasih 4 fan ARGB Jadi luar biasa Udah cukup murah banget ya Dengan casing harga 800 ribuan Kita udah dikasih 3 fan di depan Dan 1 fan di belakang Dan ini udah ARGB juga Dari tampilan udah Cukup cakep banget ya Dengan harga 800 ribu Udah dapet 4 fan Temper glassnya udah Sweep file juga Bisa dibuka tutup Support radiatornya juga Udah cukup luas banget ya Di depan kita bisa Pasang 280 Dan di atas juga Kita bisa pasang 240 Oke itu dia Port-portage yang kita pake Dan total harganya Ada disini Oke tanpa penyang lebar Langsung aja Kita liat Montage buildnya Dan di atas juga selamat menikmati 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 selamat menikmati